Dalam video pembelajaran sebelumnya, Akademika ketahui bahwa gerak benda dibagi menjadi beberapa jenis bergantung pada bentuk lintasan, acuan pengamatan, dan kecepatannya. Akademika juga sudah mempelajari tentang jenis gerak benda berdasarkan bentuk lintasannya dan acuan pengamatannya. Jenis gerak benda berdasarkan bentuk lintasannya antara lain adalah gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Sementara, jenis gerak benda berdasarkan acuan pengamatannya terdiri dari gerak semu dan gerak relatif. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari jenis gerak benda berdasarkan sifat kecepatannya, diantaranya adalah Pertama, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah jenis gerak suatu benda pada lintasan lurus, dengan kecepatan konstan atau tetap. Contoh gerak lurus beraturan adalah ketika seseorang yang mengendarai sepeda motor pada jalan raya yang lurus, dengan kecepatan tetap. Kedua, gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan adalah jenis gerak suatu benda pada lintasan yang lurus, dengan kecepatan yang berubah-ubah secara beraturan, dan percepatan tetap. Contohnya adalah ketika seseorang yang mengendarai mobil pada jalan raya yang lurus, tetapi dengan kecepatan berubah secara teratur, bisa bertambah cepat, atau bertambah lambat. Nah, itulah jenis-jenis gerak benda berdasarkan sifat kecepatannya. Sekarang akademika ingat kembali, bahwa gerak adalah perpindahan atau pergeseran benda. Secara umum, benda dikatakan bergerak apabila terjadi perubahan posisi dari satu titik ke titik lain. Artinya, benda bergerak ketika posisinya berubah. Jangan lupa untuk memahami lebih dalam setiap jenis-jenis gerak benda, berdasarkan bentuk lintasan, acuan pengamatan, dan kecepatannya. Sekian video pembelajaran kali ini. Kita akan mempelajari topik berikutnya, pada video pembelajaran selanjutnya.